Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel bagian 638 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Namun ketika King Chen sedang menyembuhkan luka pada saat ini di hutan di kejauhan Tiba-tiba terdengar suara kaget Hei, mengapa rosuci surga dan bumi begitu kuat disini? Tidak ada orang disini dengan harta yang luar biasa Sebuah suara datang King Chen mendengar suara itu dengan jelas Dan kemudian cuing Dua sosok muncul langsung di depan King Chen King Chen bangkit dengan susah payah mengepalkan tinjunya Melihat kedua orang yang datang itu lalu berkata Dua teman saya baru saja dikejar dan dibunuh Dan saya melarikan diri jauh-jauh kesini Bolehkah saya bertanya tempat apa ini? Namun kedua orang itu mengabaikan King Chen Mereka berdua sama sekali tidak mendengarkan kata-kata King Chen Mereka berdua hanya tertarik dengan harta karun yang mereka rasakan sebelumnya Hati King Chen tenggelam dan sikap pihak lain jelas tidak ramah Saat ini King Chen sedang terluka parah Jika King Chen tidak terluka parah dia pasti akan langsung bertanya kepada kedua orang itu Bahkan jika kedua orang itu tidak mengatakannya King Chen akan memaksanya Sekarang King Chen tidak ingin berkonflik dengan kedua orang itu King Chen mengurutkan kening kemudian berkata Jika kalian berdua tidak mau memberitahu maka saya akan pergi Setelah mengatakan itu King Chen melengkungkan tangannya dan ingin pergi dari sini Namun sebelum King Chen bisa pergi salah satu dari kedua pria itu Pria ini yang berkulit gelap dia tiba-tiba tertawa Mengangkat tangannya dia akan segera menyerang ke arah King Chen Saat ini King Chen benar-benar sangat terluka Dan aura di tubuhnya juga sangat lemah King Chen terkejut dia tidak menyangka pihak lain akan langsung menyerangnya Bukankah orang di surga ini begitu jahat Ini tidak berbeda dengan orang-orang jahat di benua Tianwu Dan bahkan mungkin lebih buruk dari itu Meskipun King Chen tidak ingin memiliki konflik tanpa alasan Tetapi karena pihak lain telah mulai Maka King Chen tidak akan mengatakan apa-apa Dia bukanlah orang yang menunggu kematian Namun apa yang tidak diharapkan King Chen adalah bahwa Pria dengan kulit gelap itu baru saja akan menyerang ke arahnya Tetapi dia berhenti dan menoleh lalu menatap rekannya dengan susah payah Kemudian berkata dengan marah Chen Guang Kamu kenapa Rekannya yang bernama Chen Guang itu mengeluarkan sebuah pedang Dan langsung menusuk pria berkulit gelap itu Hanya ada satu harta berikan padamu atau berikan padaku Ada aturan waktu pada napas orang ini Orang ini pasti memiliki harta aturan waktu Ketika King Chen mendengar kata-kata ini Dia segera mengerti bahwa Aura waktu yang dipancarkan Ketika cakram Gio Qian Kun itu dinaikkan Secara tak terduga ditangkap oleh pihak lain Pria bernama Chen Guang itu mengeluarkan pedang hitam Dan pria berkulit gelap itu tiba-tiba mati dengan enggan King Chen sangat merasakan bahwa jiwa pihak lain juga ikut mati Di alam surga ini aturannya terlalu kuat Berbeda dengan master di ranah alam suci di benua Tianwu Setelah mereka mati mereka dapat memisahkan jiwa Tetapi di alam surga jiwa dan tubuh adalah satu Satu-satunya orang yang dapat memisahkan jiwa dari tubuh Adalah orang-orang kuat yang sebenarnya di surga Orang biasa jika tubuh dimusnahkan Maka jiwa juga akan ikut dimusnahkan Setelah Chen Guang membunuh temannya Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil cincin penyimpanannya Kemudian dia menatap kincin yang dingin lalu berkata Serahkan hartamu dan aku akan meninggalkanmu hidup-hidup King Chen mencibir di dalam hatinya Biarkan dia menyerahkan harta, mimpi Awalnya King Chen khawatir cederanya hanya pulih sedikit Tetapi pihak lain sekarang hanya tinggal satu orang Kemudian pedang iblis hijau muncul di tahan King Chen Dan menebas ke arah Chen Guang Chen Guang jelas tidak berharap King Chen akan mengambil inisiatif untuk menyerang Kamu mencari kematian Setelah mengatakan itu Pedang hitam di tangan Chen Guang juga menebas ke arah King Chen Sesaat King Chen akan menampilkan domain luar angkasa Tetapi nampaknya itu tidak bisa Domain yang dapat dengan mudah ditampilkan oleh King Chen di benua Tianwu Di surga ini hanya bisa membentuk bayangan spasial yang samar Namun pada saat ini pedang iblis hijau dan pedang hitam itu bertabrakan satu sama lain Membuat suara yang sangat keras Jika tabrakan serangan ini terjadi di benua Tianwu Ruang di sekitarnya pasti akan terkoyak Tetapi di surga ruang di sekitarnya bahkan tidak terkoyak sedikit pun Saat ini kekuatan mengerikan dari asal suci menyapu pedang hitam di tangan Chen Guang Dan King Chen menyadari bahwa napas kegembiraan datang dari pedang iblis hijau Seolah-olah pedang iblis hijau dia bersemangat berada di surga Aura pedang iblis hijau yang menakutkan melonjak Dan Chen Guang langsung dibombardir dan terbang ratusan meter jauhnya Sebelum pada akhirnya orang itu jatuh dan seteguk darah menyembur dari sudut mulutnya Di sisi lain King Chen juga terhempas dia mundur selusin langkah Namun King Chen diam-diam terkejut dia tidak menyangka bahwa pedang iblis hijau Akan memiliki perubahan seperti itu di surga Pada saat yang sama King Chen diam-diam berteriak bahwa sangat disayangkan Jika dia tidak terluka King Chen bisa menghabisi lawan dengan satu gerakan Dan King Chen juga merasa bahwa Chen Guang jauh lebih buruk Daripada Ling Lu Ling dan yang lainnya yang turun ke benua Tianwu Dan sama sekali tidak berada di level yang sama Tampaknya tidak semua orang di surga adalah master Banyak hanya alam suci biasa Apah Chen Guang tidak menyangka dia akan dipukul mundur oleh lawan Dia kemudian menatap King Chen dengan marah King Chen jelas hanya berada di tahap tengah alam suci panah Dan napas di tubuhnya saat lemah Jelas dia terluka saat parah Dan pedangmu yang tajam apakah itu prajurit iblis Kata Chen Guang dia memandang King Chen dengan mata berapi-api Dengan ekspresi yang lebih serakah dari sebelumnya Jelas alasan mengapa dia menganggap King Chen begitu kuat adalah karena dia memiliki harta khusus di tubuhnya Dan pedang iblis hijau ditahan King Chen memancarkan aura yang aneh Tidak seperti prajurit suci umat manusia Sepertinya itu senjata klan iblis Memikirkan hal ini Chen Guang kembali menyerang ke arah King Chen Kedua sosok itu bertarung satu sama lain Setelah beberapa pertukaran King Chen akhirnya berhasil menusuk tubuh Chen Guang dengan pedang iblis hijau Teknik terlarang jiwa surgawi King Chen segera melepaskan kekuatan jiwa Boom! Kekuatan jiwa langsung tenggelam ke dalam pikiran Chen Guang Jelas untuk mencari jiwa pihak lain Tetapi jiwa King Chen baru saja memasuki pikiran Chen Guang Namun ternyata terlalu sulit untuk mencari jiwa Di bawah aturan langit dan bumi di surga Kesulitan mencari jiwa lebih dari 100 kali lebih sulit daripada di benua Tianwu Namun pada saat ini pedang iblis hijau yang telah menusuk tubuh Chen Guang Tiba-tiba meledak menjadi cahaya aneh dan segera menyelimuti Chen Guang Apa? Chen Guang menjerit Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba layu Rohnya benar-benar hilang Dia ditelan oleh pedang iblis hijau Dan jiwanya benar-benar runtuh dan jatuh sepenuhnya King Chen terkejut Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada pedang iblis hijau King Chen menggelengkan kepalanya Namun karena itu semua telah terjadi King Chen kemudian mengambil cincin penyimpanan mereka berdua Ketika King Chen akan membersihkan medan perang Tiba-tiba King Chen merasakan peluktuasi di sekitar King Chen tahu bahwa seseorang akan datang King Chen tidak berani untuk menunggu seditik pun King Chen berbalik dan kemudian pergi Segera setelah King Chen pergi Dua bayangan jatuh di samping Chen Guang dan rekannya yang dibunuh oleh Chen Guang Itu Chen Guang dan Peng Yuan Ternyata mereka berdua yang mati di sini Salah satu dari mereka memandang mayat di tanah dengan ekspresi terkejut Saudaraku Chen Guang dan Peng Yuan juga tangan yang baik Siapa yang telah membunuh mereka? Bukankah pembunuh itu akan menjadi penguasa tahap akhir atau bahkan puncak tahap suci? Jika kita ingin mengejar, maka Para jurit ini ragu-ragu Jelas karena mereka sedikit takut dengan kemampuan pihak lain yang dapat membunuh Chen Guang dan Peng Yuan Namun sesaat kemudian mereka menyadari bahwa Chen Guang yang telah membunuh Peng Yuan Dengan kata lain pasti ada harta yang sangat luar biasa yang membuat mereka saling membunuh Memikirkan hal ini, keduanya saling memandang dan mata mereka segera menunjukkan warna yang berapi-api Mereka menyingkirkan pedang hitam Chen Guang Mereka berdua segera mengejar ke arah di mana Qin Chen menghilang Saat ini Qin Chen telus melesat, dia tahu ada dua orang yang mengikutinya dari belakang Tetapi Qin Chen tidak ingin bertemu dengan kedua orang ini karena dia sedang terluka parah Karena itu dia terus melesat di keampuan dan terus menghapus jejaknya sepanjang jalan Sosok Qin Chen berkedip, dia langsung terjun ke pegunungan di depannya Sesaat kemudian kedua sosok itu jatuh di dekat hilangnya Qin Chen Napas yang menghilang di sini Kedua ahli itu mengurutkan kening Mereka berdua tidak bisa melihat arah kemana hilangnya Qin Chen Sungguh cara bersembunyi yang ampuh Kakak apa yang harus kita lakukan selanjutnya Kata salah satu orang itu Orang itu pasti telah melarikan diri ke pegunungan Tianmang itu Ada banyak sekte di dalamnya Mudah menghadapi bahaya jika kita terburu-buru ke sana Lagi pula pertemuan akbar kota Changsuan akan segera diadakan Kita tidak boleh buang waktu di sini Ini adalah kesempatan yang langka Baiklah, sayang sekali, ayo pergi Keduanya menggelengkan kepala dengan menyesal Berbalik dan pergi dari sini dengan cepat Setelah keduanya pergi, Qin Chen sudah memasuki pegunungan yang luas Hal yang paling mendesak bagi Qin Chen sekarang adalah Menyembuhkan lukanya terlebih dahulu Lalu mencari tahu di mana dia berada Saat ini Qin Chen sangat khawatir kepada Yu Qian Su dan yang lainnya Kemudian Qin Chen mencari tempat untuk mundur dan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu Saat ini Qin Chen sangat khawatir kepada Yu Qian Su, Chen Shishi, dan Ji Ruyu Oleh karena itu Qin Chen harus secepat mungkin menyembuhkan lukanya Namun pada saat ini dari hutan di kejauhan Ada gelombang rerumputan dan pepohonan yang bergoyang Seolah-olah ada sesuatu yang akan datang Benar saja seekor monster melompat keluar dari hutan Monster ini mirip seperti buaya raksasa Yang ditutupi oleh sisik gelap Buaya raksasa itu melihat Qin Chen Meraung dan langsung menabrak ke arah Qin Chen Binatang monster tingkat suci Kata Qin Chen dia menarik napas dalam-dalam Dia tahu bahwa di alam surga ini ada juga binatang buas yang merajalela Tetapi binatang buas ini bahkan tidak memiliki aura Seperti binatang purba di tanah telarang Jadi Qin Chen tidak terburu-buru Dia kemudian langsung meninju ke arah buaya raksasa itu Tuar Seketika buaya raksasa itu langsung diledakan oleh Qin Chen Dan terbang terbalik Qin Chen yang mengerikan mengguncang buaya raksasa itu dengan jeritan tajam Sementara Qin Chen juga mundur beberapa langkah Cederanya saat ini belum sembuh Jika tidak dengan satu pukulan ini Qin Chen tidak akan mundur dengan terhuyung-huyung Selanjutnya Qin Chen akan memenggal kepala buaya raksasa itu Namun tiba-tiba terdengar suara pecah dari belakang buaya raksasa itu Seolah-olah banyak orang yang mengejar buaya raksasa itu Buaya itu akhirnya mati Kami melacak buaya itu Untuk waktu yang lama kami akhirnya membunuhnya hari ini Itu harus dijual dengan harga yang bagus Terutama armor besinya Tetapi itu adalah bahan yang bagus untuk memurnikan armor suci Terlihat ada 5 atau 6 orang yang datang Dan ke-6 orang itu langsung datang ke depan mayat buaya raksasa itu Qin Chen melihat bahwa 5 atau 6 orang ini Semuanya adalah basis kultipasi alam suci pana Ke-6 sosok itu datang dengan kejutan di wajah mereka Hei kakak ada orang lain disini Siapa kamu? Mengapa kamu muncul disini? Kami adalah murid dari sekte Jong Kuno Hutan pegunungan ini adalah lingkup pengaruh sekte Jong Kuno kami Beritahu kami dengan cepat jika tidak Jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan Pada saat ini semua orang juga menemukan Qin Chen Dan segera menunjukkan kewaspadaan Di antara beberapa orang Seorang wanita berjalan keluar Menurutkan Kening Kemudian berkata Kamu Murid dari sekte mana? Mengapa berada di pegunungan Tianmang? Qin Chen melirik beberapa orang itu Orang-orang ini tidak lemah dalam kultipasi Tetapi mereka jauh lebih lemah dari kedua Chen Guang yang terbunuh sebelumnya Mereka bukanlah ancaman bagi Qin Chen Jika Qin Chen ingin melakukannya Saya khawatir Qin Chen dapat membunuh mereka dengan mudah Namun Qin Chen akhirnya bertemu dengan seseorang Jadi tentu saja Qin Chen tidak akan melakukan apapun Saya adalah seorang kultipator biasa Yang menghadapi penghubungan musuh dan terluka parah disini untuk menyembuhkan diri Saya tidak berniat menjadi musuh harap yakinlah Kata Qin Chen seraya melengkungkan tangannya Saya sekarang tidak tahu ada di mana saya Jika beberapa orang dapat memberitahu saya tentang situasi berikut Saya tidak akan memperlakukan Anda semua dengan buruk Kata Qin Chen Kamu dikejar disini oleh seseorang Seorang pria memandang Qin Chen dengan hati-hati dan berkata dengan ragu Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang pegunungan Tianmang Dari mana kamu melarikan diri Dan mampat apa yang akan kami dapat jika kami menyelamatkanmu Mendengar itu Qin Chen tidak berbicara dan dengan jentikan jarinya Sebotol pil yuan suci muncul di tangannya Pil yuan suci ini disempurnakan oleh Qin Chen di tanah telarang Kemudian Qin Chen berkata dengan ringan Ini adalah sebotol pil yuan suci Apakah kalian bisa mengatakan yang sebenarnya Apa pil yuan suci Kamu benar-benar memiliki pil yuan suci Beberapa orang berkata dengan kaget Seolah-olah mereka terkejut Beberapa orang itu kemudian melihat seorang wanita di antara mereka Lalu berkata Kakak senior apa yang harus kita lakukan Orang ini terlihat sangat terluka Apakah anda ingin membantunya atau Ada orang yang sedang terluka sekarang Dan orang ini memiliki pil yuan suci di tubuhnya Selama mereka membunuh orang ini Maka mungkin mereka akan dapat pil suci yang lebih banyak Kata salah satu pria Pria itu nampak menontarkan niat membunuh kepada Qin Chen Jangan main-main Ini akan menjadi hari pertemuan akbar Generasi ini tidak bisa berdamai sekarang Sekte jong kuno kita memiliki bisnis kecil Jika kita menyinggung seseorang yang tidak boleh kita singgung Maka kita pasti akan berada dalam bahaya Kata wanita yang terkemuka di antara orang-orang ini Pada akhirnya seorang wanita yang dipanggil senior kin Kemudian membawa Qin Chen untuk pergi bersama mereka Sekelompok orang segera dengan senang hati menyingkirkan jimat buaya Kemudian membawa Qin Chen menuju ke hutan yang lebat Sebelum pergi Qin Chen juga memberikan beberapa pil yuan suci lagi kepada mereka Tentu saja mereka semua menjadi senang Melihat ekspresi senang dari beberapa orang itu Qin Chen berpikir Tampaknya pil suci di surga sangat langka Dalam hal ini statusnya sebagai seorang alkemis mungkin akan sangat membantu Sepanjang jalan semua orang terbang seperti angin Dalam proses terbang Qin Chen juga mempelajari sesuatu Tentang lingkungan ini dari mulut kakak senior kin Ternyata tempat ini adalah pegunungan Tianmang Seluruh pegunungan sangat luas Mencakup ratusan miliar kilometer persegi Di pegunungan ini terdapat sejumlah sekte dengan berbagai ukuran Sekte lonceng kuno hanyalah salah satu sekte Pegunungan Tianmang adalah pegunungan yang luar biasa di luar kota Changsuan Kota Changsuan adalah kota di bawah Yunjou di 13 prepektur Guanghang Manxian Dan juga merupakan kota terluas dengan radius miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya Wanita yang disebut senior kin ini sebenarnya bernama Qin Tinting Dia adalah seorang senior dari sekte jong kuno Ada pun rumah mansion Guanghan Dia juga melihatnya dari beberapa buku kuno Dan untuk tempat lain di surga dia tidak tahu untuk sebanyak itu Ya, Qin Chen berpikir sejenak Dan segera membuat sekte sak seluruh alam surga di benaknya Menurut kucing hitam besar Master di lepel suci sudah menjadi kekuatan terkuat di alam surga Jadi rumah guangan ini harus setingkat dengan Yao Mi Manson Dan yang terkuat juga merupakan master di lepel master suci Singkat cerita Qin Chen telah sampai di kota Changsuan Setelah berjalan sekitar setengah hari Puncak gunung muncul di depannya Dan ada istana di puncak gunung yang mencapai gerbang sekte lonceng kuno Qin Chen terus mengikuti kakak senior Qin Tinting dan lainnya ke gerbang gunung Sekte lonceng kuno ini dibangun di puncak gunung dengan istana menjulang tinggi Dikelilingi oleh beberapa formasi terlarang Sekilas Qin Chen dapat melihat bahwa ini hanyalah formasi tingkat suci biasa Dan Qin Chen segera menghela nafas lega Dengan pengetahuannya tentang formasi Formasi sebesar itu tidak akan bisa menahannya sama sekali Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye